Intro Viralnya seorang balita yang mengalami gizi buruk di media sosial membuat para netizen prihatin. Seorang balita tersebut bertempat tinggal di desa Wakpapi, kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Kapolres Maluku Barat Daya AKBP AR Tatuh melalui Kapolsek Babar Timur Ibtu Hans Betabun dengan Babinkam Tipmas Desa Wakpapi menjenguk anak yang diduga menderita gizi buruk tersebut. Anak tersebut atas nama Marsha Unitli yang kini berusia 3 tahun. Pada saat dijenguk orang tua asu Ananda Marsha mengatakan bahwa mereka tidak memiliki uang untuk pengobatan. Pihak kepolisian atensi dan memberikan tali asis sekaligus memfasilitasi berobat ke RSU DT Akur dan diterima pihak keluarga. Pabidokes Polda Maluku sendiri sudah koordinasi dengan Kadin Kes Tingkat 2 Maluku Barat Daya. Adapun hasil koordinasi disarankan pasien dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Maluku Ambon. Namun sementara pasien dirujuk ke RSU di Moa untuk dilakukan observasi terlebih dulu. Kedepan diharapkan para pihak terkait saling bahu-membau dan bekerjasama yang baik guna menyingkapi berbagai permasalahan yang ada di wilayah Maluku. Dari Maluku, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.